Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar Di era pandemi ini mari kita tetap menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun menggunakan masker dan tetap menjaga jarak Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini marilah kita membaca doa bersama-sama Berdoa dimulai Berdoa selesai Selanjutnya, ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu Katakan hadir ketika ibu menyebut nama kalian Misa Septi Randy Alhamdulillah, semuanya hadir Sebelum pembelajaran dimulai marilah kita tepuk konsentrasi bersama-sama Konsentrasi Konsentrasi dimulai Sekarang, ibu akan mengecek siapa di sini yang tidak berkonsentrasi Oke, kita mulai Jika ibu bilang pagi, maka tepuk satu Jika ibu bilang siang, maka tepuk dua Dan jika ibu bilang malam, maka tepuk angin Baik, ibu akan mengulangi Sekali lagi ya anak-anak Konsentrasi Konsentrasi dimulai Pagi Siang Malam Oke, hari ini Kita akan belajar bersama-sama Untuk pembelajaran tematik Kalas 3 Tema 1 Mengenai Perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup Subtema 1 Mengenai Ciri-ciri makhluk hidup Dan pembelajaran Yang pertama Nah, sekarang Kita akan mempelajari mengenai Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup Nah, anak-anak Apakah Ada yang tahu nama hewan berikut ini? Ayo coba tebak Nama hewan berikut ini Nah, betul Hewan ini adalah Ikan dan cicak Selanjutnya Ibu akan menyampaikan Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Berikut adalah Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Selanjutnya Kita langsung ke materinya ya Ciri-ciri makhluk hidup adalah Bergerak Bernafas Tumbuh Berkembang biak Memerlukan makanan dan air Dan pekat terhadap rangsang Yang pertama adalah Makhluk hidup dapat bergerak Sehingga dapat berpindah tempat Cara bergerak makhluk hidup Itu berbeda-beda Manusia berjalan menggunakan kaki Burung terbang menggunakan sayap Dan ikan Berenang menggunakan sirip Yang kedua adalah Makhluk hidup Bernafas Makhluk bernafas dengan manusia Bernafas dengan paru-paru Ikan bernafas menggunakan insang Serangga bernafas menggunakan trachea Tumbuhan bernafas menggunakan stomata Dan yang ketiga adalah Makhluk hidup tumbuh Contohnya Manusia ketika bayi Tubuhnya kecil Lalu berangsur-angsur Menjadi besar Pertumbuhan adalah Proses bertambahnya ukuran tubuh Dan yang keempat adalah Makhluk hidup berkembang biak Misalnya pada manusia Ibu melahirkan bayi Berkembang biak Artinya menghasilkan keturunan Ada hewan yang berkembang biak Dengan cara melahirkan dan bertelur Dan yang kelima adalah Memerlukan makanan dan air Setiap makhluk hidup Memerlukan makanan dan air Karena jika tidak makan dan minum Maka manusia akan mati Dan yang ke enam adalah Makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsang Rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh Contohnya ketika kita melihat sinar matahari Maka mata kita akan otomatis menutup Selanjutnya cicak adalah salah satu makhluk hidup Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup Marilah kita nyanyikan lagu cicak di dinding bersama-sama Satu, dua, tiga Cicak cicak di dinding Diam-diam merayap Datang seekor nyamuk Hap Lalu ditangkap Nah, dalam syair Cicak di dinding ini terdapat tanda persegi Dan persegi panjang Syair yang diberi tanda persegi Dinyanyikan pendek Dan syair yang diberi tanda persegi panjang Dinyanyikan panjang Contohnya cicak cicak di dinding Nah, dingnya dibaca panjang Karena terdapat gambar persegi panjang Ini adalah makhluk hidup Cicak dan ikan mas Sekarang diskusikan ciri-ciri dari ikan dan cicak Dengan kelompok yang sudah ibu bagi Selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kalian pada pagi hari ini Ciri-ciri cicak Yang pertama adalah cicak hidup di darat Cicak bergerak merayap di dinding Cicak makan nyamuk Cicak suka memutuskan ekornya Selanjutnya adalah ciri-ciri ikan Ikan hidup di air Dan ikan berenang menggunakan siripnya Terdapat perbandingan antara cicak dan ikan mas Keduanya sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur Ikan mas bertelur banyak sekali Hingga berjumlah ribuan Nah selanjutnya kita akan belajar menulis mengenai bilangan Ibu memiliki contoh bilangan Bilangan ini dibaca seribu Karena terdapat empat angka disitu Kalau empat angka berarti ribuan Bilangan berikutnya dibaca 2000 Dan bilangan selanjutnya dibaca 3000 Selanjutnya bilangan ini Kita harus tahu terlebih dahulu Angka depannya ribuan Angka belakangnya ratusan berjumlah satu Jadi dibaca 4100 Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini Ibu akan bertanya kepada anak-anak Pembelajaran apa saja yang ibu jelaskan tadi Benar Pembelajaran tadi Mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Sekian Pembelajaran yang ibu sampaikan hari ini Kerjakan buku halaman 50 Di pertemuan berikutnya Kita koreksi bersama-sama Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Jangan lupa selalu menjaga kesehatan Dan tetap makan buah-buahan dan sayuran Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh